Intro Nama saya Fauzi Indra Puji Lahir Surabaya Bulan 5 Tanggal 5 Tahun 78 1978 Kalau saya sebenarnya Autotidak Autotidak ya Memang udah Pake imajinasi sendiri Gimana ya Kalau belajar saya belum pernah Cuman dari kecil tuh Dari kelas buat SD Kalo gak salah Buat patung Memang udah buat patung Dili-iliin Nah akhirnya Dianuh Ke Bali Nah disana saya ngembangin Ukiran saya Makanya ukiran saya tuh Anunya Mutipnya ke Bali-Balian Kayak gitu Sampai saat ini Saya sebenarnya Mulai dari Bali Sampai sekarang Saya ngukirnya ya Kalau di Ngukir Abot itu Kesibot Terus Sangga Rumah-rumah-rumah Rumah-rumah Bali Itu Ya Apa patung Buat naga Kaligrafi Kalau saya sembarang Apa aja Yang penting ada Kayu yang dimanfaatin Bisa gitu Apapun Tidak bisa Kalau yang Gitar ya Ke Amerika Kalau gitar Ke Jemaikan Tergantung pembelinya Sekarang Pembelinya Yang ini kan Dari Itali Gitarnya sendiri Dibawa ke sini Di desain Di ano Gitar-gitar udah jadi Saya kere Saya betul Ano lagi Kalau masalah rumah ukir Ini kan Sebenarnya Dulu kan Belum 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 Jadi rumah ukir Cuman saya udah Apa ya Pertama saya pulang Kesini Ya akhirnya Kayu Ada kan banyak Kayu-kayu yang gak pake Kayak jendela Kayak apa Kayu-kayu Bekas tuh Saya Saya bentuk Kayak kaligrafi Kayak patung Buat patung Saya simpen Di rumah Yang sebelah sana Saya simpen Sebagian Saya taruh Di Di pacang Ya mulai Ada KKN tuh Akhirnya KKN kesini Minta Apa ya Mau ngembangin ini Mau bantu saya Mau ngembangin Usaha Maksudnya Kerajinan saya Gini Biar agak Lebih Gimana Menunjol Akhirnya Dia nawarin Buat galeri Yang rumah ini Buat galeri Cuman saya Waktu itu Saya gak Anu Masih-masih Kurang Apa ya Kurang setuju Ternyata Didesak Desak Akhirnya Saya mau Buat Jadi rumah ukir ini Tujuan rumah ukir ini Saya kan Pengen Anu Apa ya Ngajak-ngajak Orang sini Bermotivasi lah Bukan Sebenarnya Bukan Cuman Orang sini Bagi Orang luar Gak masalah Empanya Mau belajar Gak masalah Pengen Apa ya Pengen Ngajarin Pemuda-muda Sini Anak-anak Khususnya Khususnya Anak-anak Sini Anak Pongkaan Sini Ya Kalau bisa Sampai keluar Sampai Dari luar Pongkaan Maksudnya Kayak Kapongan Kapongan Ada Kapongan Atau Khususnya Setupondo Juga bisa Yang penting Kalau ada Pemiranya Mau belajar Jasa Sanggup Ngajarin Harapan Kami Adalah Untuk Mengembangkan Rumah Ukir ini Dan Bisa Berkelanjutan Dari Tahun Untuk Berkembang Lebih besar lagi Dan juga Harapan Kami Disini Untuk Di rumah Ukir ini Agar Jadi Sentra Ukir Di Situpondo Sini Kami Dari Utas Jember Datang Ke Desa Pongkaan Untuk Pengertian Dalam Rangka Meningkatkan Kualitas Ukir Di Desa Pongkaan Pertama Yang akan Dilakukan Adalah Menggali Motif Lokal Yang Berkembang Disini Untuk Kemudian Dikembangkan Sebagai Branding Dari Rumah Ukir Desa Pongkaan Kedepan Akan Kami Kemas Kesini Menjadi Kegiatan Ada Kegiatan Semua Jawa Edukasi Wisata Wisata Edukasi Kita Sedikit Kedepan Kami Akan Coba Pelaguan Sinergi Jadi Siswa Siswa Itu Datang Sini Untuk Belajar Cara Mewukir Kedepan Mudah-mudahan Sampai Tercipta Sentra Pukir Di Daerah Desa Bokan Ini Juga Ada Kegiatan Wisata Edukasi Jadi Saya kira Itu Yang Mudah-mudahan Kedepan Dengan Kerjasama Semua Pihak Masyarakat Desa Bokaan Kemudian Pak Fauzi Kemudian Mbah Mutunut Nanti Ini Bisa Terjadi Dengan Dengan Baik Saya kira Itu Yang dapat Saya Sampaikan